Oke, berikut adalah tahapan mencari solusi optimal Yang pertama, bangkitkan solusi basis layak awal Kita buat spanning tree-nya menghasilkan solusi basis layak Kemudian tahap kedua, cek optimalitas solusi Jika sudah optimal, stop jika belum lanjut ke tahap tiga Perbaiki solusi dan kembali ke tahap dua Jadi tahapannya mirip-mirip dengan simplex Membangun solusi basis layak awal Ini artinya kita membuat spanning tree Dari model jaringan dimiliki dengan ketentuan berikut Jadi kalau arc-nya ada, maaf, node-nya ada 5 Berarti arc-nya cukup ada n-1, 4 Yang menghubungkan seluruh node Dan tidak harus membentuk siklus Bahkan tidak perlu membentuk siklus Dan jangan membentuk siklus Spanning tree yang terbentuk kemudian akan menjadi solusi basis Untuk arc yang tidak termasuk dalam spanning tree Maka arc tersebut akan menjadi non-basis arcs Dengan nilai variable sama dengan 0 Jadi bisa xij atau yij yang sama dengan 0 Untuk arcs yang termasuk dalam spanning tree Menjadi arcs basics Dan akan dicari nilai-nilai dari masing-masing variable-nya Apakah mengirimkan 10 motor, 20 motor, atau 30 motor Kalau yang tidak masuk dalam spanning tree Maka dia non-basis Dan dia nilainya 0 Seperti simplex dulu ya Ketika dia non-basis Ya maka dia nilainya 0 Ketika dia basis Maka dia memiliki nilai Nah sebagai contoh Misalnya kita membuat Spanning tree-nya dibuat seperti ini Jadi dari A ke D Kita buat spanning tree A, D, B, C, C, E, D, E Begini Dan terbentuk Ya 4 garis Seperti ini Begitu ya Nah ini memang Jadi kita asumsikan Ini A A dengan B tidak menjadi basis A dengan C juga tidak menjadi basis Kemudian Kemudian kita buat aliran Alirannya berarti Kita pilih bahwa A ke D Arahnya Kemudian B ke C C ke E Dan D ke E Maka yang menjadi basis adalah A, D B, C C, E Dan D, E Sedangkan yang non-basis adalah A, B Y, A, B Yang berarti arahnya ke sana ya Kemudian A, C tidak jadi basis Dan E, D tidak jadi basis Nah pertanyaan berikutnya Apakah menghasilkan solusi basis layak Sisi yang layak tidak Maka kita periksa Kelayakan solusi basis Yang dihasilkan spanning tree Jadi kita mencari nilai dari variable Tadi yang sudah kita pilih tadi X, A, B Nah pembatasnya Dengan pembatas yang kita gunakan tadi Dan non-basisnya sama dengan 0 Nah maka Karena I, A, B, X, A, C, X, A, D 0 Maka kita isi 0 disini I, A, B, dan X, A, C kan 0 Maka tinggal sisa X, A, D sama dengan 40 Maka X, A, D sama dengan berapa? Ya sama dengan 40 Kan 0 tambah 0 tambah 40 Harus sama dengan Sehingga menjadi 40 Kemudian Y, A, B kan non-basis Dia 0 Maka dia isi ini sama dengan 0 Kemudian Berarti tinggal sisa X, B, C sama dengan 50 Berarti berapa X, B, C? Ya sama dengan 50 Jadi kita bisa langsung mengisi ya Berapa masing-masingnya Kemudian X, A, C kan 0 Ya kan dia non-basis Dia tidak kita koneksikan tadi ya X, A, C tidak kita koneksikan Nah maka 0 Maka tersisa Min X, B, C Tambah X, C, E sama dengan 0 Nah berapa berarti nilai X, C, E Karena tadi sudah dapat X, B, C sama dengan 50 Berarti min 50 Tambah X, C, E sama dengan 0 Berarti berapa X, C, E? Ya sama dengan 50 Nah begitu ya Kemudian Sisanya ini X, A, D berapa? X, A, D non-basis Maka dia kisisi 0 X, D, E nya berapa? X, D, E Min X, E, D sama dengan Min 30 X, E, D Oke X, E, D nya juga sama dengan 0 ya Oke ini saya Dikoreksi dulu Oke Kita lanjutkan ya Jadi X, E, D nya kan sama dengan 0 Maka X, D, E otomatis sama dengan X, E, D nya sama dengan Kita coba lihat ya Oke sebentar Saya revisi sedikit ya Ini harusnya X, A, D ya Ini X, A, D Kan tadi sudah kita dapatkan Sama dengan 40 ya Jadi min 40 Ditambah sesuatu Sama dengan min 30 Berapa? Berarti sama dengan positif 10 Nah karena ini positif 10 Ini min sesuatu Dikurangi 10 Sama dengan min 60 Maka sesuatu ini adalah Sama dengan 50 Maka kita dapatkan sekali lagi X, A, D sama dengan 40 X, B, C sama dengan 50 X, C, E Sama dengan 50 Karena min 50 Tambah 50 Sama dengan 0 Kemudian X, D, E sama dengan 10 Begitu karena tadi min 40 Ditambah sesuatu Sama dengan min 30 Berarti sesuatunya adalah Plus 10 Kemudian Min X, C, E Min X, D, E Kita dapatkan sama dengan X, C, E nya 50 Ya begitu 50 Begitu ya X, B, C, E Oke sama sebenarnya Sejalan Dua konser ini masih Sejalan Oke jadi kita Mencari dulu nih Solusi awal Berapa masing-masing X nya Dengan menerapkan Spanning tree seperti ini Dan sepertinya semuanya Masih memenuhi Karena tidak ada yang Harus negatif Karena semua nilai Variable keputusan X, E, J Lebih besar dari 0 Dan X, C, E Kurang dari 80 Kurang dari kapasitas Kapasitas yang ini 80 Yang ini Yang ini kurang dari 80 Maka bisa kita katakan Dia masuk sebagai Solusi basis layak awal Maka ini solusinya Kesini 40 Kesini 10 Kesini 50 Kesini 50 Begitu ya Sekarang berikutnya kita cari Optimalitasnya Nah siklus yang Sekarang misalnya kita X, AC ini menjadi Candidate Variable basis Oke tapi sebelum ke sana Mungkin kita coba Stop sini dulu Intinya kita sudah mendapatkan Solusi basis layak awal Selamat menikmati